Oke teman, selamat datang di channel ACFCH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya sebuah aplikasi yang bernama Pippon Gagak. Nah, karena banyak ya teman-teman permasalahan dari kalian dari video sebelum-sebelumnya yang tidak bisa di Android 11, tidak bisa login Facebook, tidak bisa login Google, dan lain-lain. Nah, di sini saya mempunyai solusinya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, di sini saya sudah menginstall ya untuk aplikasi Pippon Gagak-nya. Nah, untuk ukuran Pippon Gagak itu sendiri ya teman-teman, untuk Pippon Gagak yang 32 bit itu ukurannya sekitar 200 MB-an. Dan untuk Pippon Gagak yang 64 bit itu 300 MB-an. Nah, silakan kalau kalian yang mau download aplikasinya, silakan download saja di link deskripsi. Nah, untuk Pippon Gagak ya teman-teman, usahakan penginstalannya disesuaikan dengan bit aplikasi atau game yang akan kalian gunakan nantinya di Pippon Gagak. Oke, untuk video cara cek bit aplikasi atau game, linknya sudah saya taruh ya di deskripsi. Tinggal kalian tonton saja videonya. Oke, setelah itu ya teman-teman, kalian tinggal masuk saja ke aplikasi Pippon Gagak-nya. Nah, di bagian sini kalian klik saja untuk tulisan Cina yang warna biru. Nah, karena aplikasi Pippon Gagak ini memang ya teman-teman dari Cina. Tapi tenang saja, untuk bahasanya nanti bisa kita ubah. Oke, di bagian sini kita geser saja ke bagian kiri. Dan di bagian bawah kita klik lagi tulisan Cina yang warna biru. Oke, dan di bagian sini klik lagi yang warna biru. Di bagian sini untuk aplikasi Pippon Gagak membutuhkan izin untuk menarik di atas aplikasi lain. Kalian tinggal izinkan saja ya teman-teman. Lalu klik tombol kembali dan klik lagi untuk tulisan Cina yang warna biru. Oke, dan setelah itu kalian tinggal izinkan-izinkan saja ya untuk semua perizinan ini. Oke, sudah selesai untuk perizinannya. Dan untuk di bagian sini ya teman-teman, di bagian loading sini. Kalian tinggal tunggu saja sampai proses loadingnya selesai. Nah, untuk loading-an awal seperti ini cepat ya teman-teman. Tapi pas di 99% itu agak lama ya teman-teman. Membutuhkan waktu beberapa menit. Nah, kalian tinggal tunggu saja ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk ya untuk di dalam aplikasi Pippon Gagaknya. Nah, setelah di install ya teman-teman, aplikasi Pippon Gagak ukurannya semakin membesar. Jadi, diusahakan kalau kalian mau menggunakan Pippon Gagak ini, usahakan penyimpanan kalian itu besar ya teman-teman. Kalau saran saya sih minimal 3GB ya. Oke, di sini bahasanya masih sulit ya teman-teman. Oke, kita bakalan ubah untuk bahasanya. Oke, di sini kita tarik saja ke atas. Dan kita klik untuk di bagian pengaturan seperti gambar gear itu ya teman-teman. Oke, kita klik. Dan di sini kita cari yang seperti bolatan dunia ya teman-teman. Oke, mana? Nah, ini bolatan dunia bulat-bulat gitu ya guys. Oke, kita klik. Nah, setelah itu kita bagian paling atas. Kita klik lagi. Dan di bagian bawah kita klik untuk ikon plus. Untuk menambahkan bahasanya. Oke, kita klik. Dan ini sudah ada bahasa Indonesia. Kalian tinggal klik saja untuk bahasa Indonesia. Oke, ini sudah ada ya untuk bahasa Indonesia. Oke, di bagian kanan kita geserkan ke atas untuk bahasa Indonesia. Agar menjadi ke satu. Dan ini sudah berubah ya ke bahasa Indonesia. Oke, di bagian titik tiga kita klik ya teman-teman. Nah, di sini hapus saja untuk yang bahasa cinanya ya teman-teman. Oke, kita delete ya teman-teman. Oke, kita klik tombol kembali. Nah, di bagian menu sini ya teman-teman. Kalian klik saja untuk ikon pengaturan. Nah, di sini kita bakalan ubah ya untuk bahasa pipon gaga. Untuk settingan pipon gaga. Nah, kalian klik saja ini ya teman-teman yang saya sudah beri tanda merah. Oke, klik. Dan kita ubah untuk ke bahasa Inggris ya teman-teman. Tidak ada bahasa Indonesia untuk di sini. Oke, kita klik di bagian paling kanan ya untuk bahasa cinanya. Lalu ini bakalan merestart sendiri ya teman-teman. Untuk aplikasi pipon gaganya. Nah, untuk pengaturan HP ini sudah bahasa Indonesia ya teman-teman. Untuk pengaturan pipon gaga ini bahasa Inggris. Jadi, sudah tidak ada lagi untuk bahasa Cina. Hanya beberapa aplikasi saja ya teman-teman. Nah, di sini kita klik di bagian pengaturan sistem pipon gaganya ya teman-teman. Oke, di sini di paling atas ini ada display setting ya teman-teman. Oke, kita bakalan coba klik. Lihat ada apa di dalamnya. Dan di sini kita bisa mengatur resolusi ya teman-teman. Dan FPS. Oke, untuk resolusi ini kita bisa ngedit ya teman-teman. Untuk resolusinya kita bisa auto banding berapa. Dan DPI-nya kita bisa atur. Oke, untuk di bawah ini untuk display counter FPS-nya. Untuk menampilkan FPS ya teman-teman. Dan ini untuk render FPS-nya. Kalian bisa atur. Oke, kita klik kembali. Kita lihat untuk GMS setting. Itu ada apa ya di dalamnya. Oke, ini untuk Google Service ya teman-teman. Untuk Google Price Service Framework. Oke, untuk yang selanjutnya. Ini ada apa ya teman-teman. Untuk navigasi setting. Oke, ini untuk tombol ya. Kayaknya. Kayaknya. Oke, kita klik tombol kembali. Dan kita lihat untuk di bagian sensor setting. Oke, klik. Dan di sini ada apa ya yang paling atas. Itu saya tidak tahu. Dan kalau yang paling bawah itu untuk getaran ya teman-teman. Oke, kalian silahkan lihat-lihat saja ya untuk settingan selanjutnya. Oke teman. Untuk menambahkan aplikasi. Kalian klik saja di bagian kanan bawah yang warna hijau. Fill transfer. Sebelum lanjut ke pembahasannya. Alangkah baiknya. Kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Oke, di bagian sini klik saja import yang warna hijau. Lalu di sini pilih game yang akan kita gunakan ya teman-teman. Di pipon gaga ini. Lalu klik import di bagian paling bawah. Diusahakan sesuaikan dengan bit pipon gaga. Yang sudah kalian tentukan ya teman-teman. Waktu awal. Oke, di sini tunggu saja proses penginstalannya sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti bakalan masuk di import complete. Nah, itu sudah berhasil terpasang ya teman-teman. Dan silahkan kalian cek di beranda. Oke, kita klik tombol kembali. Nah, di sini ada pitch tour. Itu untuk mengimport foto ya teman-teman. Foto yang akan diimport ke pipon gaga ini. Nah, di sana ada fill ya teman-teman. Oke, kita kembali ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu ya teman-teman. Cara pasang game guardian tanpa akses root di pipon gaga. Silahkan kalian tonton saja ya teman-teman. Linknya saya sudah taruh di deskripsi. Oke, kita coba cek ya untuk free fire yang sudah ditambahkan tadi. Nah, ini sudah ada ya teman-teman free fire-nya. Nah, oke untuk mengaktifkan pop-up pipon gaga atau jendela pipon gaga. Kalian klik saja tombol home di handphone kalian. Oke, di bagian sini kita klik saja untuk di bagian kanan ya teman-teman. Nah, maka bakalan muncul floating. Nah, kalian klik saja untuk bagian floating. Nah, maka bakalan muncul jendela seperti ini ya teman-teman. Kita klik untuk di bagian seperti paku itu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengakses pipon gaganya ya teman-teman. Oke, kita klik lagi. Dan di bagian kirinya ya teman-teman. Kita bisa merotasi HP. Oke, untuk memperbesar dan memperkecil kalian tinggal seret saja dengan dua jari ya teman-teman. Oke, untuk tombol X itu untuk menonaktifkan ya teman-teman. Oke, kalau kita klik lagi di bagian kiri ya teman-teman. Kita bisa kembali lagi ke aplikasi pipon gaga. Oke, untuk seutuhnya ya teman-teman. Aplikasi pipon gaga ini mirip dengan handphone. Jadi, kalian bisa setting-setting di dalamnya. Kalian tinggal baca saja ya teman-teman. Kalau untuk ini mah. Nah, aplikasi pipon gaga ini ya teman-teman sudah mantap. Sudah support Facebook. Sudah support login Google. Sudah support Game Guardian. Saya sudah uji coba ya teman-teman di aplikasi ini. Nah, teman. Itu dia ya tadi untuk review aplikasi pipon gaganya. Nah, silakan. Kalian yang mau coba, coba saja ya teman-teman. Nah, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jus support terus.